Satu yang lewat usaha itu ikhtiar Ya buka koran surah 39, eh koran surah 53 ayat 39 An-Najam ayat 39 Bahkan setiap manusia itu Awas, illa ma sa'a akan mendapatkan rizki Akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh Jadi kalau anda ingin mendapatkan apapun Mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu Maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha anda Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a Ya sa'a, sa'yan Sa'a, ya sa'a Sa'yan Ini sa'a, ya sa'a, sa'yan Tidak disebutkan dalam bahasa Arab Kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius Sungguh-sungguh Rizki yang pertama ini Sifatnya kata Al-Quran Langsung Allah yang menyampaikan Kalau anda mau mendapatkan rizki itu Baik yang sifatnya materi Uang, rumah, mobil, pakaian, makanan, dan sebagainya Makanan harus serius Usaha Ini usaha yang serius Saya belum bicara bagaimana cara usahanya Tapi Al-Quran ingin membangun komitmen dulu Anda mau usaha enggak? Anda usaha, saya kasih ke Tuhan Jadi kalau anda enggak usaha, enggak akan turun rizki Ya Enggak ada rizki itu dengan cuman diam aja Enggak ada Anda mesti usaha Saat saya berada di Mesir Ada dua mahasiswa itu Saling Mereka paham Quran Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran Yang satu cara berfikirnya benar Yang satu keliru Yang satu berkata Allah kan sudah jamin Rizki kita Akan diberikan Sampai kita wafat Sempurna rizki Jadi enggak nyari pun Pasti dikasih Cara berfikirnya seperti itu Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang Nah Maksudnya logika semacam ini Yang satu lagi berkata Memang Allah kasih Cuman kita mesti usaha Dia sebutkan beberapa ayatnya Yang satu bertahan dengan pendapatnya Dia ingin buktikan Saya masuk nanti ke masjid Kalau di timur tengah itu Suka ada zawiyah Tempat-tempat khusus untuk ibadah Dia masuk ke dalam Dia sembunyi di belakang meja Nah di masjid itu Suka ada muhsinin Para donatur Yang itikaf kasih makan Kasih makan Hari pertama Semua dikasih Dia tidak karena ngumpet Karena perjanjiannya Enggak boleh ada usaha apapun Hari kedua Dia masih ngumpet Enggak dikasih Semua dikasih yang ada Hari ketiga Sudah lapar sekali Sudah enggak tahan Begitu sudah dikasihkan Yang muhsinin tanya Hal min akhar Ada lagi yang lain enggak DKM jawab Karena enggak tahu Kan ngumpet Enggak ada yang lain Baik kalau begitu Saya kasih ke tempat lain Karena beranjak Mendengar suara itu Dia langsung kasih kode Dengan berdiam Kaget kan DKM Begitu di muka Ada orang ngumpet Di belakang meja Sudah kelaparan Akhirnya dia ada orang Satu lagi disini Langsung dikasih bagiannya Sampai dengan tiga bungkus Begitu dikasihkan itu Teman yang kedua tadi Yang mengatakan Mesti ada usaha Langsung mengejar Pada teman yang bersembunyi Dia katakan Kan saya bilang dari awal Rizki itu Mesti dicari Walaupun dengan Sama Saya juga sama Ustadz pemateri Misalnya kan Begitu kehausan Penelitian datang Itu contoh Saya tidak biasa Saya tidak biasa Cerama sambil minum Jelas ya Jadi prinsip yang pertama Kita harus punya Komitmen yang kuat Dengan Allah Kata Allah Kerja ya kerja Kata Allah Usaha ya usaha Jangan diam Usaha itu Sepanjang keluar Yang disebut usaha Dari dalam tubuh kita Kaki melangkah Tangan bergerak Kemudian mulut Berbicara Bersuara Atau telunjuk Menunjuk aja Ada usaha Rizki itu Apa butuh pembuktian lagi Lihat diberapa Belokan-belokan Cuman orang begini Seribu Seribu Makasih pak Dua ribu Makasih bos Lima ribu Pahaman Jelas ya Paham ya Ini yang pertama Usaha yang serius Nah ini Langsung dicontohkan oleh Allah Bahkan kalau anda serius Kalau anda serius Nah perhatikan Ini jejaknya langsung ditemukan Dan diawadikan dalam Al-Quran Ada beberapa tahapan Yang mesti kita tahu Satu Dua Tiga Perhatikan cara keseriusan Yang digambarkan dalam Al-Quran Teman-teman Kalau saya sebutkan Sa'ah Dalam Al-Quran Mungkin Agak banyak kita Mencarinya Butuh energi Tapi kalau saya ilustrasikan begini Antum insya Allah Akan lebih cepat menemukan Kalau kita haji Atau omrah Kemudian ada ritual Setelah toaf Namanya apa? Sa'i Apa itu Sa'i? Tuh kan Lari-lari kecil Kalau lari-lari besar Marathon Kan sudah saya tuliskan di atas Sa'i itu kan dari sini tulisannya Ya Dari mana Sa'i itu? Sofa Kemar Ya buka Quran Surah kedua Ayat 158 Paling kiri Di pertengahan Inna Inna As-Safa Wal-Marwata Min Sha'airillah Faman Hajjal Bayt Faman Hajjal Bayt Awi A'tamara Fala Junaha Alayhi Ayyat Tawwafa Bihiba Man Tawwaka Khairan Inna Allah Syakir Alim Lihat sini Ibadah ini Kenapa dinamakan dengan Sa'i Dan sementara orang Sekarang Agak kurang tepat Menerjemahkan dengan Lari-lari kecil Dalam bahasa Arab Lari kecil bukan Sa'i Dalam bahasa Arab Lari-lari kecil itu bukan Sa'i Ingat baik-baik Kalimat ini Kenapa dinamakan dengan Sa'i Karena di tempat ini Pernah ada Satu sosok yang Sangat bersungguh-sungguh Untuk berusaha Sangat serius Untuk mendapatkan Rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sosok ini datang Diantarkan oleh Suaminya Kemudian ketika Diantarkan Ternyata Ini yang paling menarik Ini yang saya berikan Tiga panah ini Diabadikan kisah ini Ini di Quran Sorah ke-14 Ayat ke-37 Pertama diantarkan Begitu tiba Suami Istrinya Dengan anak Yang baru lahir Tiba-tiba langsung Bermohon kepada Allah Perhatikan Bukankah Allah Pemilik Rizki Masih ingat tadi Teori di awal Pusat Rizki ada di mana Baik Nah ini Teman-teman sekalian Kaedah yang pertama Kalau Antum ingin Berikhtiar berusaha Maka hal yang pertama Dilakukan adalah Mendekat dulu Kepada pemiliknya Mohon Minta kemudahan Minta petunjuk Minta kenyamanan Minta keberkahan Itulah sebabnya Sebelum kita berangkat Kita sholat dulu Sholat subuh Sholat fajar Menghadap Usahakan Maka yang Nabi setelah selesai sholat Selalu meminta kepada Allah Diberikan petunjuk Mendapatkan Rizki Yang di Ibn Majan Warhadis 925 itu Kalau dalam bahasa kita Ya Allah Berikan saya hal yang bermanfaat Ilum bermanfaat Dan Rizki terbaik di hari ini Minta Minta Nah Begitu sampai Beliau bermohon pada Allah Perhatikan ya Ya Allah Saya bermohon Kepadamu Engkau yang merawat kami Memerhatikan kami Berikan Rizki kepada kami Sifat rububiah yang disebutkan Namanya Rab Begitu meminta kepada Allah Ya Allah Sekarang saya diperintahkan Olehmu Sebagai tawadu Nabi Ibrahim mengatakan Saya menempatkan Sebagian keturunan saya Isti saya Anak saya Di satu tempat Yang sangat gersang Enak bayang gak Tempatnya gersang Gunung-gunungnya itu Batu-batunya itu Ratak luar biasa Kerasnya luar biasa Dan gak ditemukan Sumber air disitu Artinya Ini kondisi yang Paling Dalam lah Kondisi yang Paling sulit Didapatkan Jadi Selevel tumbuhan pun Gak ada Saya mau katakan begini Lihat ya Anda pergi ke satu tempat Anda baru satu Masih ada Googlenya ada Bangunannya ada Kendaraan ada Modal ada Tinggal kelihatan semuanya Jadi aktif Semua tuh Tinggal kita olah aja Ada orang yang pernah Mendatangi tempat Yang semuanya Gak ada bahan-bahannya Bayang ya Kosong Tuh Saya pernah Satu kali Waktu ada krisis itu Beberapa kebelakang Itu semua Showroom macam-macam itu Badi jatuh Dan saya diundang ke Hyundai Untuk ngasih motivasi Ngasih training Pertama kali saya dibawa Itu teman-teman sekalian Saya dibawa ke showroom mereka Selapangan tuh Isinya mobil semua Mobil Apa perkataan pertamanya Kata manajernya Istad Itu biasanya Kami kosong nih Sekarang Banyak seperti ini katanya Mohon nanti diberikan gambaran Seperti apa Kami harus semangat Saya bilang Pak Bapak itu luar biasa Tau gak Pak Orang yang pertama kali Menemukan mobil Jangankan mobil begininya Bahannya susah nyari Masuk kemudian Ke showroom Yang gak ada Di belakang rumahnya Cuma notak-atik Jadi bahan macam-macam Jadi yang sederhana Ya dari situ aja Jadi mobil Bapak sekarang udah ada mobilnya Tinggal dipasarin aja Nah sekarang banyak orang Banyak mengelu Nabi Ibrahim dulu Cuma bawa istrinya Ketempat yang gersang Luar biasa Gak ada potensi apa-apa Materinya kosong Itu gersang tumbuhan Gak tumbuh Apa yang terjadi Begitu sampai disitu Satu kalimat Ketika meninggalkan Ibrahim Istrinya Sayyidah Hajar Dengan anaknya Ismail a.s Maka Perpanyakan pertama Dalam satu riwayat Apakah semua ini Ketetapan Allah Maka dijawab Bala Perhatikan prinsipnya Selama ini ketetapan Allah Maka Allah tidak akan Menyanyiakan saya Dan rizki Telah Allah tetapkan Kepada kita Maka Allah tidak akan Pernah menyanyiakan kita Paham ya Kalau anda ditempatkan Di kondisi apapun Bahkan mulai Belum bekerja Baru lulus kuliah Bahkan mulai Baru membuat Satu bisnis Misalnya Atau macam-macam halnya Ingat Ada yang lebih Buruk kondisinya Dari pada anda Yang semua bahannya Bahkan belum didapatkan Dan dia yakin dengan Allah Sepanjang anda punya Allah Maka semua akan mudah Bagi anda Ini prinsip yang pertama Jelas ya Kalau sudah paham Sampai sini Belum berhenti Karena ada komitmen Untuk usaha Apa usahanya Maka Ismail menangis Satu saat Dan Allah tetapkan Asinya gak keluar dari ibunya Begitu tidak keluar Nah anak ini kan Pasti bergejolak Tangan bergerak Kaki bergerak Disimpan di bawah Saat bergerak itu Kakinya menghunjam ke tanah Tangan bergerak Gak keluar apapun Ibunya Ini yang menempuh Usaha yang sangat serius Untuk mencari Dia tahu Kalau seman diam Gak akan datang Maka ibunya Menerapkan Satu ketentuan pertama Yang nanti dia balikan Dalam Al-Quran Yaitu Teori rizki dengan ikhtiar Mencari cara yang serius Nah cuma Apa yang akan kita keluarkan Saat ini Terlepas dari usaha Apapun yang anda kerjakan Saat ini Tapi teori dasarnya adalah Ketika anda menempuh Usaha yang serius ini Ada beberapa tahapan Yang mesti anda lalui Persoalannya Waktu saya sudah habis Setengah sepuluh Nah saya mau minta Sedikit aja Boleh gak saya tambah Lima sampai sepuluh menit Alhamdulillah Nah satu Saya agak cepat ya Saya agak cepat Satu Ya Tahan Yang terutama beliau lakukan Beliau kemudian Mencari itu dengan semangat Naik ke satu bukit Naik Bukit apa namanya? Kapan bukit itu Dinamai dengan sofa Ini persoalannya Belakangan kan? Belakangan setelah itu Bukit sofa Sofa Dari mana munculnya sofa? Sofa itu kan Kalau kita gali Dari akar katanya Ya berasal dari kata tasfiyah Ya Sofa Yasfi Sofiyan Watasfiyatan Wasofiyan Wasofiyanan Kalau pakai sin Sufiyan Kalau pakai sod Sufiyanan Sofiyun Tasfiyah Artinya Menyaring sesuatu yang kotor Sehingga yang bersihnya saja yang kelihatan Kalau anda menyaring sesuatu Saring 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 Bersihnya itu ada Kotornya hilang Dibuang Itu namanya tasfiyah Pakai ta Sod Pakai ta Hasilnya Hasilnya Disebut dengan sofa Orangnya disebut dengan sofi Atau sufi Perempuannya disebut dengan sofia Kalau ada yang namanya misalnya sofia Atau sofia Ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya Sehingga yang keluarnya yang baik-baik saja Kalau bicara Ada yang provokasi Mau mengucapkan yang kotor Dia tahan Keluarnya yang baik Mau melihat Ada yang kotor Dia palingkan Dia tanya yang baik Itu sofia Perempuannya Laki-lakinya sofi Atau sufi Baik Nah sofa Kenapa disebut dengan sofa bukitnya Karena pada saat itu Walaupun tidak ada modal Situasinya sulit Beliau bisa menyaring keadaan dirinya Sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya Dan yang ada cuma perasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Pak Kalau Anda ingin memulai usaha Sehebat apapun Walaupun tidak ada modal Tidak ada apapun Hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah Berperasangka baiklah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sofa Positive thinking kepada Allah Allah sudah janjikan kepada saya Maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan Terus ya Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik Yang positif Nanti Allah akan angkat Anda Berada di puncak Seperti Syedah Hajar naik ke atas bukit itu Terus ya Dan perasaan Anda pun akan enak Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah Maka Mohon maaf Jangankan rizkinya Maka usaha Anda pun tidak akan maksimal Evotnya akan sangat kurang Anda baru mau ke kantor Terus tiba-tiba melihat mendung Terus orang sudah mulai macet Terus negatif muncul disitu Ya mendung Macet Terus apakah dengan mengatakan Ya mendung dan macet Kemudian macet itu akan terurai Mendung itu akan sirna Tidak Sampai Anda bikin status pun Tidak akan pernah kelar Ceklik ceklik Hari ini bekasi macet Terus Anda ngapain Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu Maka positive thinking kepada Allah Bismillah Allah yang bikin mendung Allah yang bikin terang Tidak ada bedanya Bismillah Saya diperintahkan Saya jalan Tak bisa Kemudian Saya coba cari alternatif Macam Anda usaha Paham ya Nah Kemudian Bukankah seseorang berusaha itu Ingin mendapatkan sesuatu Puncak hal yang diinginkan Yang diharapkan itu Bentuknya rezeki Tapi Sifat ingin mendapatkan sesuatu Puncaknya disebut dengan marwah Namanya Sesuatu yang sangat diharap Diinginkan Marwah Lihat kan baik-baik Ya Saya mau tanya begini Dari sofa ke marwah Berusaha dengan serius Seyidah Hajar Lihat sini Sofa itu kan di atas kan Terus turun kan Turun Tahan sini Begitu kesini Melihat ada peluang disini Terlihat seperti ada oase Maka dipercepat jalannya Makanya disini sekarang ada tanda lampu hijau Ya Begitu nyampe sini untuk laki-laki Lari-lari kecil Perempuan jalan cepat Ini karena ibadah yang disebut dengan saya Sering diartikan dengan lari-lari kecil Ini berlari ini teman-teman Jalan cepat ibu Ini sesungguhnya awalnya ini Melihat disini seperti peluang Ada oase disini marwah Banyak air Maka dipercepat jalannya Sampai di batas ini Ragu lagi Betul gak ya Apa cuma Fatah Morgana Tapi yang paling dahsyat adalah Dia memastikan dengan ikhtiarnya Saya mesti pastikan dulu Jangan menduga-duga Dia kejar sampai ke atas Begitu kepastiannya Tidak ada sama sekali Ternyata Fatah Morgana saja Dari sini Balik lagi Mungkin disini ada Ya balik lagi ke tempat tadi Bali Dilihat Sini kayak ada betul disini Balik sampai sini Fatah Morgana Bola balik Bola balik Bola balik Sampai dengan tujuh kali Ya Dari sini ke sini Satu Sini ke sini Dua Ini tiga Empat Lima Enam Tujuh Ingat sofa selalu genap Marwah selalu ganjil Kalau anda umrah Kemudian tiba-tiba Anda merasa berakhir selesai Tapi posisi anda di sofa Kemungkinan cuma dua Kalau bukan anda kurang Baru enam kali Atau anda terlampau soleh Delapan kali Pasti disini Nah Apa hikmahnya Proses ini Disebut dengan sa'i Berarti kan baik-baik Tahan Tahan Fokus Ketika anda berusaha Teman-teman Maka mulai dengan Berpositif thinking Kepada Allah Tapi ingat Usaha anda Tidak akan selamanya Ada di atas Mungkin tersesat akan turun Mungkin anda ada di puncak Mungkin tersesat anda turun Mungkin kadang ada di puncak Kadang stabil aja Tapi kalau anda melihat peluang Cepat kejar Selama peluang itu baik Itulah yang dimaksudkan Kompetisi yang sehat Anda dapatkan kejar Ada tender Ikut tender Dengan cara yang baik Cara yang normal Ikut 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 Kalaupun bukan rizki anda Nggak ada masalah Dan jangan pernah macam-macam lah Saya dah ajar kan Nggak pernah nyogok sama malaikat Malaikat cepat sini dah Saya kan di sini Nabi Nggak pernah Kalau minta apa saya kasih Kan nggak pernah Ya biasa aja Bolak-balik 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 Ya walaupun mungkin Ketika anda kejar Itu bukan bagian anda Mungkin cuma Fatah Morgan Nggak ada masalah Saya kasih rahasia besar Sepanjang anda Betul-betul ikhtiar Dilakukan karena Allah Maka perhatikan baik-baik Kadang-kadang Allah seakan menunda Apa yang menjadi hak anda Bukan ingin menunda Dan membiarkan anda Tidak mendapatkan sesuatu Tapi ingin memberikan Semua nikmat secara sempurna Karena di atas itu Ada nikmat pahala Ada nikmat doa Ada nikmat istighfar Ada nikmat usaha Dan nikmat hasil yang tidak terputus Tidak terputus Lihat sini Kalau antum sehari Berusaha Nggak dapat apa-apa Memang Mohon maaf Hasilnya belum dapat diraih Belum dilihat Tapi bukankah pada saat itu Doa antum Akan bertambah Bukankah malamnya Salatnya nambah Tahajid Bukankah disitu Kadang-kadang kita istighfar Ya Allah Teman-teman Bukankah istighfar Menggugurkan dosa Bukankah berdoa Menambah harapan Mengakumulasikan sesuatu Bukankah tahajid Menambah pahala lagi Kadang-kadang Yang diinginkan oleh Allah Pertama kali bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai seorang hamba Dia akan berikan pahala akhirat dulu Karena dunia itu Sifatnya sementara Hei fulan Kamu kemana aja Kemarin kamu jauh dari saya Baru sekarang Kamu pikir dekat dengan saya Saya nggak pengen kasih dunia dulu Dunia itu kecil Kalaupun di Seekor sayap samuk Sebelahnya Sebelah sayap nyamuk Ada dunia itu Ada nilai yang saya kasih buat kamu deh Nggak ada nilainya Ya karena itu Saya ingin kamu akhirat sempurna dulu Saya ampuni dulu Dosa-dosa kamu yang kemarin Begitu sudah diampuni Hari kedua Istiqtah lagi diampuni Diampuni-dampuni Saya kasih pahala yang banyak Begitu pahala sudah dapat Dosa sudah diampuni Baru dunia diakumulasikan Karena hukum dunia itu Kalau antum usaha Akan terus diberikan Jadi nggak ada yang nggak dikasih Jadi kalau antum sehari bekerja ini Kelihatannya nggak dapat apa-apa Bukan nggak dapat apa-apa Disimpan untuk diakumulasikan Nanti Dosa antum itu udah hilang Amalan udah banyak Antum dapat banyak Kadang-kadang nggak sadar Kalau saat dapat banyak itu Sebetulnya itu Hasil utah antum sebelumnya Itu teoriya begitu Jadi nggak ada yang Nggak dapat apa-apa Semua akan dinilai Sepanjang antum bergerak dikasih Dan antum buktinya hidup juga Sampai ke hari itu kan masih hidup Bisa makan juga di hari itu Bisa beraktifitas juga Sehat juga dan sebagainya Belum dapat apa-apa Makanya kata Nabi Yang hari itu ada makanan Dia orang kaya sebetulnya Kalau besok masih ada lagi Kaya banget Antum sampai sebulan Masih ada cadangan Kenapa kita mesti berkeluh kesah Dan belum tentu hidup juga Sampai besok Antum mau ngumpulin apa Maka prinsip yang terbaik adalah Ketika antum berikhtiar Ikhtiar usaha yang maksimal Tapi jangan khawatir Kalau antum kerja Sehari nggak dapat Dua hari belum ada usaha Jangan khawatir Teman-teman sekalian Rumusnya mengatakan Semua ketika Badan bergerak Maka rezeki dituliskan Untuk keluar Tapi kadang-kadang Ada yang Allah inginkan Lebih besar dari apa Yang Anda harapkan Apa yang Allah harapkan Ikutkan ke situ Maka Anda akan mendapatkan Akumulasi bagiannya Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar Begitu beliau kemudian Naik ke Marwah Nggak dapat Naik ke siapa Nggak dapat Apa pernah tertuliskan Dalam riwayat Sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh Tunjukkan kepada saya Kitab mana Yang pernah menunjukkan Riwayat Ketika bolak-balik itu Kemudian Sayyidah Hajar Berkata Ya Allah Saya akan isti Nabi Saya kesini memenuhi peruntahmu Ya Allah Ini udah capek Kenapa belum turun juga Pernah nggak Kedua Ketiga 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 Sampai yang ketujuh Begitu sampai di Marwah Baru kemudian Diakumulasi Kanlah itu Apa yang terjadi Ibunya yang usaha Bolak-balik 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 Airnya keluar dari mana Anaknya Kakinya kemudian Menghentak lagi Tiba-tiba keluar Air dari situ Pertanyaan saya Ibu yang lebih tahu Di belakang Kan kalau anak itu Sedang haus Pasti tangan kakinya Bergerak kan Kenapa saat pertama Disimpan bergerak Airnya keluar Sudah tujuh kali Bolak-balik Baru air keluar Silahkan lihat Riwayatnya Pada hentakan itu Ketika tujuh kali Ibunya bolak-balik Malaikat mengepakkan sayapnya Itu yang menghentam Air dan keluar air Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan Rizki namanya Mikail Itu ada di Quran Surah kedua Ayat ke-98 Ya Minkana adubwa lillahi Wa malaikati Wa rusil Wa jibril Wa mikaila Mikail Di antara tugas Mikail Oleh Allah ditugaskan Untuk memberikan rizki Yang paling menarik Perhatikan baik-baik Begitu airnya keluar Ibunya sedang dimarwah Sedang berdoa Makanya kalau sa'i Di sofa Berdoa dulu Kemarwah Berdoa dulu Begitu sedang berdoa Nyampe kemarwah Yang ketujuh Anaknya lebih kencang Menangisnya Ibunya mendengar suara Tidak biasa Dikejar ke sini Begitu kejar ada air Apa kata ibunya Lihat kalimatnya Zam 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 Ibunya tidak mengatakan Ijma' 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 Tapi zam 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 itu artinya Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Kumpul jangan berhenti Sampai sekarang Air itu tidak pernah berhenti Perhatikan Bagaimana akumulasi Pekerjaan seorang ibu Yang sangat serius Menghasilkan rizki Bukan hanya untuk dirinya Untuk anaknya Cucunya Cicitnya Dan berganti generasi Sampai kita sekarang Kita aja ke zaman Nabi Muhammad Itu teman-teman Sudah lewat 15 abad Nabi Muhammad Ke Nabi Ismail 29 generasi Satu generasi Bisa ribuan tahun Nabi Muhammad Ke Nabi Musa 2000 tahun Ke Nabi Ismail 600 tahun Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttali Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murrah Bin Kilab Bin Ka Bin Ghalib Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzayma Bin Munrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adhan Bin Adi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tari Bin Ya'ur Bin Yasir Bin Nabid Bin Ismail 29 generasi Yang bisa mengulang 29 ini Saya bebaskan Passportnya Untuk menghapal Quran di pekan depan Silahkan Boleh? Silahkan Tapi kalau salah satu Tambah satu ayat Belas? Terakumulasi Maka boleh jadi Kita berusaha Bekerja Sehari belum dapat Dua hari dagang Belum dapat Tenang Begitu antum Tiga hari Tiba-tiba dagangan Diborong habis Itu sebetulnya Usaha antum Yang sebelumnya Tapi antum dapat bonus Ampunan dosa Pahala Macem-macem Maka jangan mengeluh Dan jangan pernah antum Sekali-kali Awas ya Awas Mengeluarkan kata-kata Yang seakan-akan Allah menghentikan Rezuki antum Maka disitulah Kesulitan Paling sulit Akan antum awali Ya Allah Apa kau gak sayang dengan saya Saya perlu mengusaha apa lagi Kenapa belum diberikan juga Dan sebagainya Itu kadang-kadang Membuat seseorang Kalau sudah kehilangan arah seperti itu Sampai meninggalkan agamanya Itu yang paling fatal Paham ya? Keluarkan Enggak usah mikir Enggak usah macam-macam Enggak 2,5% Keluarkan Itu 2,5% itu paling minimal Kalau mau 5% Keluarkan Ingat rumusnya Kenapa disebut zakat Di antara makna zakat itu adalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton